Pak Firli Bahuri mempunyai hak sebagai tersangka, hak untuk membela diri, hak untuk menjelaskan juga kepada publik. Pak Firli Bahuri mempunyai hak sebagai tersangka, hak untuk membela diri, hak untuk menjelaskan juga kepada publik. Pak Firli Bahuri mempunyai hak sebagai tersangka, hak untuk menjelaskan juga kepada publik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi silakan saja proses berlanjut, nanti kami minta agar diimplementasikan azas transparansi, harus transparan. Jadi kalau bisa ya, hal-hal seperti ini agak-agak sering diekspos kepada publik perkembangan prosesnya. Ya barusan kami sebenarnya bukan rapat, tapi sharing internal ya, karena kan tidak mengambil keputusan apapun. Ya rapat tadi, barusan selesai, tadi Mas Pasil juga sudah keluar. Kira-kira seperti yang saya sampaikan, kami menghormati proses hukum, tetapi kami juga menghormati hak Pak Firli untuk membela diri sebagaimana diatur dalam kuat.